Pria yang duduk di teras rumah warga di jalan Esparman ini akhirnya ditemukan relawan pekerja sosial masyarakat di Samarinda. Pria ini sudah beberapa kali dicari karena kondisinya yang memprihatinkan. Bahkan sebelumnya, pria itu pernah diantarkan ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Seorang relawan menyatakan pria ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati karena menderita pusta. Akibat penyakitnya tersebut, sebagian jari tangan pria itu sudah tidak utuh lagi. Keberadaan pria ini diketahui setelah warga menelpon sentra informasi di nomor 112. Orang kena kusta ya. Ini pasien ini ulangan atau bagaimana, Bu? Ulangan. Sebelumnya bagaimana dia, Bu? Sudah pernah dibawa. Sudah pernah dibawa? Di lari, sudah di lari, Bu. Dirawatnya di mana, Bu? Di rumah Skenawes. Oh, di rumah Skenawes ya. Berarti sempat dirawat, kemudian lari, baru dapat lagi hari ini. Namanya siapa, Bu? Apit. Apit ya. Saat ini dibawa ke mana, Bu? Dibawa di Rinsus Kota. Rinsus Kota ya. Sebelum ke rumah sakit, relawan membawa pria itu ke dinas sosial untuk memastikan jika pria ini bisa mendapatkan penanganan medis dengan bantuan dinas sosial. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda.